Pemirsa Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan melakukan revitalisasi alur-alur sore yang dan cicalengkah. Pembangunan yang menghabiskan anggaran sekitar 15 miliar rupiah tersebut diharapkan dapat meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat dengan berbagai fasilitas penunjang dan sarana umum lainnya. Jumat siang Bupati Bandung Dadang M. Naser meresmikan dua alun-alun sekaligus yakni alun-alun sore yang dan alun-alun cicalengkah di Kecamatan Sore yang. Peresmian alun-alun tersebut merupakan hasil dari revitalisasi alun-alun sebelumnya yang dinilai sudah tidak layak serta terkesan kumuh. Namun kini setelah direvitalisasi alun-alun tersebut nampak jauh lebih baik dan lebih indah. Total anggaran yang digelontorkan pemerintah dalam merevitalisasi dua alun-alun tersebut yakni sebesar 15 miliar rupiah. Menurut Bupati Bandung Dadang M. Naser alun-alun kini telah dilengkapi berbagai fasilitas umum serta sarana olahraga bagi masyarakat. Kedepannya pihaknya akan terus membangun alun-alun di beberapa kecamatan lain di Kabupaten Bandung. Namun untuk waktu dekat ini pihaknya akan membangun taman di Jalak Harupat dengan mengedepankan meningkatkan mutu dan kualitas sarana olahraga di si Jalak Harupat. Kita dapat beresmikan dua sarana umum publik atau sarana publik yaitu peresmian alun-alun soreang dan alun-alun Cicalengka. Di dalam alun-alun soreang dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan tempat jualan atau tempat kuliner. Demikian juga di Cicalengka. Kalau di Cicalengka ada terminanya, ada kulinernya dan ada beberapa petokongan. Di samping itu ada dua lapangan, basket dan bola poli. Di sampingnya juga ada beberapa sarana olahraga yang menunjang fasilitas olahraga bagi masyarakat, mengolahrakan masyarakat dan masyarakat dan olahraga. Ini di renah publik kita ciptakan dan berikutnya akan terus diciptakan alun-alun yang baru di tahun ini. Sementara itu menurut Kepala Dinas Perkimpan Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi dengan dipercantiknya alun-alun sebagai sarana umum bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat, serta bisa menjadi sarana umum semisal untuk berolahraga yang beberapa fasilitasnya ada di alun-alun tersebut. Kita merespon masyarakat yang ingin segera difungsikannya alun-alun gitu ya. Jadi kebetulan kita apa-apa ini? Sekarang tahun, tahun dulu ilah lah sudah dicatangkan, dibuka, mulai bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah kita juga sudah mengharapkan masyarakat silahkan aja dimanfaatkan, tapi dengan resmi ini kan lebih enak. Gak mudah sih bisa ini. Cuman tadi pesan-pesan itu jaga kebersihan, jaga ini. Ya jangan boleh makan di sini, boleh tapi sama bawa lagi gitu. Tempat sampah itu gak akan cukup sampai kapanpun di sini. Makanya kita budayakan untuk membawa sampah keluar dari area ini. Warga Kabupaten Bandung dihimbau agar bisa menjaga fasilitas publik ini dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak fasilitas lainnya agar bisa bersama-sama merawat alun-alun tersebut.